ternak murai batu sendiri pakanya kita juga ternak sendiri dan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara proses penetasan telur jangrik Assalamualaikum tulur jumpa lagi dengan Argon Channel salam seduluran salam kicamania oke tulur bagaimana kabarnya hari ini semoga tetap diberi kesehatan rejeki lancar dan dijauhkan dari segala musibah dan yang paling penting stok kopi aman di kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit tips bagaimana cara menekan biaya pakan untuk ternak murai batu terutama jangrik ya lor karena jangrik sebagai menu utama pakan ternak murai batu tentunya sangat membantu sekali kalau kita bisa memproduksinya sendiri lor karena karena khususnya saya pribadi di penangkaran milik saya setiap harinya untuk pakan jangriknya membutuhkan sekitar 1-2 karung jangrik kalau kita tidak bisa menekan untuk pakan jangriknya otomatis lumayan biaya yang kita keluarkan untuk pakan terutama jangrik oke tidak usah panjang lebar seperti biasa sebelum kita lanjut video berikutnya yang baru bergabung dengan Argon Channel jangan lupa di like komen dan subscribe dan tekan tombol loncengnya kalau kita dapat notifikasi video terbaru dari Argon Channel oke langsung saja kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara proses penetasan telur jangrik ini telur jangrik dan ada beberapa bahan yang perlu kita persiapkan yaitu yang pertama kita siapkan nampan nampan seperti ini dan yang kedua kain dibas mau kain apa aja terserah boleh sarung boleh apa dasternya istri juga tidak masalah dan yang ketiga kita siapkan medianya lor media penetasan macam-macam ada yang bisa pakai pasir ada juga yang cukup pakai koran seperti ini dan kali ini saya menggunakan ini lor serbuk gergaji karena apa saya memilih serbuk gergaji karena tingkat kelembapannya sangat ya menurut saya sangat bagus oke gak usah panjang lebar langsung saja telur jengkrik kita singkirkan dulu ya lor seperti ini pertama nampan kita lapisi dengan kain seperti ini lor kita kita siapkan seperti ini lalu langkah kedua media penetasan kita masukkan seperti ini dia kita masukkan tidak usah tebal-tebal dia di dikira-kira dikira-kira sendiri lor secukupnya seperti ini lalu setelah dianggap merata telur jengkrik kita taburkan di atasnya seperti ini lor tetap di atasnya seperti ini terima kasih terima kasih selamat menikmati setelah selesai kita korek-korek seperti ini aja lor kita korek-korek seperti ini bebas mau pakai tangannya boleh dipakai ini juga tidak masalah intinya agar tercampur lalu setelah itu kita siapkan air di tempat seperti ini lor kita semprot dengan air ingat ngabut ya lor kita setel ngabut seperti ini lor kita semprotkan di atasnya seperti ini pelan-pelan merata kita semprotkan merata seperti ini jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering intinya dibikin dibikin lembab lor intinya dibikin lembab jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering oke kalau setelah dirasa cukup kita tutup lagi dengan medianya lor kita taburkan dengan medianya seperti ini selamat menikmati kalau sudah dirasa cukup rata dan semua telur dirasa sudah tertutup dengan medianya semua terakhir kita semprot lagi kita semprot kabut lagi seperti ini lor ingat nyemprotnya dari atas ya lor jangan langsung dekat seperti ini agar jatuhnya itu merata lalu kain kita tutup lagi dengan kain seperti ini lor kita tutup lagi dengan kain seperti ini lalu kita semprot lagi seperti ini kainnya lor sudah selesai kita tinggal nunggu 5 sampai lambat paling lambat satu minggu telur ini sudah mulai menetas dan biasanya umur satu minggu itu sudah menetas semuanya lor dan setiap hari kita harus sering mengontrol kelembapan daripada media ini lor oke telur sampai disini semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di like comment dan subscribe nantikan lagi video video tips berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sedeluran salam kicomania selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati